Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Shifa Ulya dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Intro Sejumlah kawasan di Mahacam Ulu diterjang banjir dari luapan air sungai Mahacam. Intro Sebuah rumah warga di Trisari Samarinda rusak akibat tanah bergerak. Intro Presiden Joko Widodo ingatkan pemangku kepentingan untuk menjaga inflasi dan deflasi. Banjir yang melanda kecamatan Longpahangai, Kabupaten Mahacam Ulu ini direkam oleh warga. Genangan yang cukup tinggi itu menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Meski begitu, sebagian warga masih bertahan di rumahnya karena bangunannya berbentuk panggung tinggi dan masih aman dari genangan air. Salah seorang warga menyatakan banjir kali ini lebih parah dari sebelumnya dan peningkatan airnya sangat cepat. Diakini, banjir juga terjadi di sejumlah perkampungan yang berada di pesisir sungai Mahacam, khususnya di kecamatan Longpahangai dan Longapari. Kalau kita lihat dari hari ini, khususnya saya bangun tadi pagi, sudah ada air sudah mulai naik. Nah, setelah beberapa jam itu baru airnya naik di jalan seperti itu. Pokoknya hari ini cepat sekali airnya naik begitu. Baik Pak, untuk banjir ini, berapa kampung yang terdampak Pak? Sepertinya di kecamatan Longpahangai ini kan ada 13 kampung. Nah, sepertinya kampung yang terdampak itu ya semua yang berada di jalur Mahkam seperti itu khususnya di kecamatan Longpahangai. Luapan air yang demikian cepat menyebabkan badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD bersihkan. Dengan menggunakan kendaraan dinas, mereka mengimbau warga agar lebih waspada mengingat luapan air dari hulu sungai Mahakam cukup deras. Danis melaporkan dari Mahakam Ulu. Luapan air berarus deras ini terjadi di aliran sungai kawasan Gangulin, Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara. Derasnya luapan menyebabkan tanggul yang baru selesai dikerjakan pekan lalu itu jebol yang mengakibatkan permukiman warga terendam banjir. Lurah Sungai Siring menyatakan jebolnya tanggul tersebut di luar perkiraan. Awalnya mereka meyakini tanggul ini mampu menahan luapan air. Keresahan pihak kelurahan semakin bertambah setelah petugas dari Balai Wilayah Sungai atau BWS menyarankan agar tanggul itu dilengkapi dengan bronjong. Pihak kelurahan menjadi resah karena tidak memiliki anggaran untuk perbaikan tersebut. BWS menarangkan kita untuk kalau memang mau diperbaikin, ada dua pilihan. Satu, mereka memiliki sandek. Yang kedua, bronjong. Tapi kawatnya aja. Nah ini jadi pemikiran juga. Kalau kawat nanti kita ngisi pakai baku lagi, segala macam yang tentu nanti kita kok dinasih lagi dengan perusahaan. Kalau yang tanggul bola kemarin memang di luar ini ekspetasi ya. Karena memang kerjakan air sangat jelas ya. Terus duduknya di atas pasir. Makanya. Artinya debit air yang kemarin hujan itu cukup kuat? Debitnya cukup kuat. Sebelumnya, Lurah Sungai Siring menyampaikan bahwa pembuatan tanggul penahan air itu atas bantuan sejumlah perusahaan. Pihak kelurahan berinisiatif memintai dana ke perusahaan setelah memastikan pemerintah kota belum memiliki anggaran untuk pembuatan tanggul. Kita sedal ya sendiri, waktu banjir besar kemarin, gara-gara air tidak ada penahannya langsung menuju ke pemukiman, akhirnya banjir. Nah sekarang kemarin memang dari bawah ini dapat atensi supaya di PUPR itu diadakan anggaran. Tapi karena memang anggaran pembuatan terbatas, warga tidak sabar, kami berkoordinasi dengan perusahaan setempat. Jadi semua bahan CSR-nya dari perusahaan membantu sambil menunggu anggaran dari pembuatan. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, kelurahan berharap pemerintah kota secepatnya turun tangan memperbaiki tanggul yang jebol itu agar banjir tidak lagi terjadi. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Beberapa eksavator milik pemerintah dan swasta ini dikerahkan untuk mengeruk aliran air di Sungai Kapi, Sambutan Samarinda. Tim ini harus bergerak cepat, menyusul musibah banjir pasca diguyur hujan deras Senin Siang. Gerak cepat dari tim gabungan ini membuat warga lega setelah sempat diliputi kecemasan karena permukiman mereka terendam banjir hingga kedalaman 20 cm. Warga menjadi cemas karena sebelumnya permukiman tersebut belum pernah dilanda banjir. Terima kasih tanggapan kami ini, sudah dianggap anginan saja, sudah dianggap angin saja curahan kami ini, curhatan kami ini. Kemarin sempat berapa dalam, Bu? Di rumah setengah begini, di depan rumah segini. Jarurang banjir itu lapah, habis banjir lapah, banar. Sudah berapa tahun, Bu? Baru ini, mulai 2005 saya tinggal di sini, 2024 baru saya kena banjir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau KALAKSA BPBD Samarinda menyatakan, normalisasi aliran ini dilakukan secara simultan. Tim ini pun harus lebih berhati-hati karena kawasan yang dinormalisasi berupa rawa-rawa. Yang dihitung-hitung dengan PUPR, BBB, plus punya warga yang sedang matang-marang, perlu lebih tiga unit ya, walaupun pekerjaan nanti simultan. Tapi targetnya tetap sama, kita selesaikan sungai ini. Dari pekerjaannya ada kendalaan nggak Pak? Dari pihak Kaplingan atau dari yang punya Kaplingan? Yang pertama memang medannya, ini kan rawa-rawa ya. Kalau ekstra sederhana, yang tidak ambil, mungkin nggak berat, atau kecuali dibantu bantalan. Yang kedua, memang terlihat ada patok-patok di sepanjang sungai ini, sehingga punya bintang. Jadi ada informasi dari PRT bahwa sepanjang patok tetap, tapi kelebaran sungai, nggak masalah. Suasana banjir di permukiman tersebut direkam sejumlah warga dengan menggunakan ponsel. Warga melakukan itu dengan maksud agar pemerintah kota segera turun tangan mengatasi banjir di daerah tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Gotong Royong menyingkirkan material bangunan rumah yang rusak akibat pergeseran tanah ini dilakukan warga Jalan Terisari 3, Sidodadi, Samarinda, Ulu, Rabu Siang. Pemilik rumah menyatakan, ambrolnya dinding rumahnya terjadi pada selasa malam. Awalnya pemilik hanya mendengar suara ribut yang disangka kucing sedang berkelahi. Saat diperiksa bagian dapur, rumahnya sudah ambrol. Khawatir dengan kondisi tersebut, pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Kau kira itu ada kucing, tikus, kelayi gitu. Tau-tau itu dindingnya langsung terturun. Ada suara-suara apa gitu, Pak? Ya cuma deng gitu aja, kaget aja. Nah pada saat itu, di dalam rumah ada siapa aja, Pak? Kalau yang di bawah sini ada anaknya sama istrinya aja, Pak. Yang suaminya kan kerja. Saya juga tadi malam pas kerja juga. Jadinya yang ada istri saya sama anak saya aja di rumah. Jadi dikabari istri? Ya, langsung pulang. Langsung pulang. Nah, dengan kondisi seperti ini, gimana nih, Pak? Masih tetap tinggal atau seperti apa sementara waktunya? Sementara waktu ini masih mungsi dulu, Pak. Mungsi ya? Ya, Alhamdulillah ini kami sudah turun ke Walga, sudah ngecek langsung. Ini yang terdampak adalah rumah, satu rumah dengan dua lantai. Di situ penghuninya namanya Pak Asnawi, yang satunya Ibu Erna. Dan terdampak, satu bangunan. Gara-gara atau penyebabnya itu kamar mandi mungkin kena gerusan air, jadi keturun, ambles. Amles ya. Nah untuk warganya atau penghuninya sendiri seperti apa saat ini, Pak? Alhamdulillah ini sudah kita arahkan evakuasi ke saudara masing-masing untuk sementara bangunan kita kosongan dulu. Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau TRC BPBD yang turun ke lapangan sudah mendata situasi dan kondisi rumah warga tersebut. Untuk langkah berikutnya, mereka akan berupaya meringankan beban warga dengan memberikan material bangunan. Ruang apa saja yang rusak, Bang? Ruang apa saja yang rusak ini? Ruang yang rusak adalah ruang kamar mandi. Kamar mandi? Kamar mandi. Sama hajan yang datur. Dapur ya. Apakah terdampak dengan bangunan lainnya ini, Bang? Sementara terimbas oleh bangunan yang di sebelahnya. Sementara yang di sebelahnya, Alhamdulillah, kerusakan negatif, cuma kerusakan tinggal pada dinding. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian diimbau untuk lebih waspada dan mengantisipasi meluasnya pergeseran tanah. Akibat tingginya curah hujan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menggunakan mesin pemotong kayu, sejumlah pekerja memotong dahan pohon yang tumbang di kawasan perumahan regensi Kintamani IV, sepinggan baru balik papan selatan Rabu Siang. Para pekerja harus bergerak cepat karena batang pohon ini menutup badan jalan. Dampak lain, peristiwa ini menyebabkan aliran listrik dan sambungan telepon terputus karena kabel dan tiangnya tertimpa batang pohon yang tumbang tersebut. Warga dan petugas keamanan perumahan menyatakan pohon yang sudah berusia tua ini tumbang saat kawasan tersebut diguyur hujan lebar. Hujan ya? Hujan teras. Ini mengakibatkan kabel kenapannya? Iya, karena kabel dan petugas kegelak, karena ada telepon, karena ada lapang bisnes, jadi ada tiga. Ada korban jiwa bang? Kalau korban jiwa enggak ada. Alhamdulillah. Jadi rumah lupa sebagian seru rumah. Gara-gara pohon ini, lepahnya tadi hujan. Akses jarak tertutup bang ya? Akses jarak tertutup ya. Ada korban jiwa bang? Ada korban jiwa. Akibat apa nih bang? Akses jarak tertutup. Pohon tumbang di wilayah Balikpapan makin sering terjadi saat musim hujan. Mau waspadai hal tersebut, warga diimbau lebih waspada untuk mengantisipasi timbulnya korban jiwa. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.